Terus terang SGE saya gak paham, SGE itu apa? Saya tidak pernah mendengar stila SGE. Dan, ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk karbon capture and storage? Karena tadi pertanyaannya itu karbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena footage tape seperti yang terjadi. Tiga kandidat calon wakil presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang akan digelar pada minggu 21 Januari malam ini. Debat akan berlangsung di Jakarta Convention Center dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal kampanye pada 28 November lalu, ketika calon wakil presiden, Muhammad Iskandar, Gibran Rakebumi Ngeraka dan Mahmud MD berkampanye ke seantero Indonesia merebut suara rakyat. Namun, dari sejumlah rangkaian kampanye yang dilakukan, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakebumi Ngeraka dinilai telah melanggar aturan kampanye. Sebelumnya viral di media sosial, video Gibran membagikan susu dengan ditemani sang istri, Selfie Ananda, pada acara Car Free Day 3 Desember 2023 di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, akhirnya dipanggil Badan Pengawas Pemilu Jakarta Pusat untuk dimintai keterangannya. Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat Tanah Abang sekira pukul 2 siang pada Rabu 3 Januari lalu. Terima kasih, hari ini kita memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Hasil pemeriksaan, Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan kegiatan Cawapres nomor urut 2 Gibran bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day sebagai pelanggaran kampanye pemilu. Salah satu program andalan pasangan calon Presiden Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran jika memenangkan Pilpres 2024 adalah pembagian makan siang dan minum susu gratis. Tak main-main, program yang dikadang-kadang mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi pada anak tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar, yakni mencapai 450 triliun rupiah. Dalam setiap kampanyenya, Gibran terus menyuarakan program tersebut. Ia juga mengklaim program makan siang dan susu gratis sudah ada di 76 negara. Ya ini memang banyak yang nyinyir ya, tapi Bapak Ibu harus tahu program makan siang gratis dan susu gratis ini sudah ada di 76 negara. Dan sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 400 juta anak. Jadi ini bukan program yang mengada-ngada. Sementara dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta Pusat, Kamis 4 Januari lalu, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut akan mengimpor 1,5 juta sapi India untuk bisa merealisasikan program pemberian susu gratis terhadap 82 juta anak Indonesia. Namun yang harus diketahui, program bagi-bagi susu gratis ini menjadi ironi. Pasalnya, lembaga kesehatan dunia WHO tidak merekomendasikan penggunaan susu formula, termasuk UHT untuk anak usia di atas 2 tahun. Sejak tahun 2013, WHO telah menegaskan pentingnya ibu menyusui secara optimal, bukan pemberian susu formula. Yakni dimulai dengan inisiasi menyusui dini, menyusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan pemberian asih hingga anak berusia 2 tahun atau lebih, sembari memberikan makanan pendamping asih yang bergizi alami sejak anak usia 6 bulan. Rekomendasi WHO ini sejalan dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan dan telah diadopsi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Selain itu, sebagian besar produk susu, baik susu cair maupun susu bubuk yang beredar di pasaran Indonesia memiliki kandungan gula yang cukup tinggi. Banyak pula susu yang mengandung gula tambahan atau pemanis kuatan. Alih-alih mendapatkan gizi untuk menunjang tumbuh kembang yang sempurna, nyatanya anak-anak jadi rentan obesitas dan mengalami gantuan metabolisme di masa depan. Selain bagi-bagi susu gratis, apa saja program lainnya yang disuarakan masing-masing capres-cawapres? Sesaat lagi tetap di iNewsFile. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.